Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Pani Kali ini saya ingin membuat pukup ayam kuning Ini tuh ayamnya empuk, bumbunya juga meresap sampai ke dalam daging ayamnya Jika ingin tahu resep dan cara membuatnya, ikutin videonya sampai habis ya Di sini aku mau pakai bahan 1 ekor ayam yang dipotong 10 bagian 6 buah bawang merah 9 buah bawang putih 3 butir kemiri 1 ruas jahe 2 ruas bunit 2 ruas lengkuas yang sudah dipotong-potong 2 batang serai 5 lembar daun salam 2 lembar daun buruk Garam dan penyedap setelah Selanjutnya, siapkan blender Masukkan semua bahan, kecuali serai, daun salam, dan daun buruk Di sini aku menambahkan sedikit minyak untuk menghaluskannya Siapkan wajan dan panaskan Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wajan Bersihkan bumbu yang ada di dalam blender sampai benar-benar bersih Lalu masukkan serai yang sudah digeprek Daun salam dan daun jeruk Kita masukkan semua ke dalam wajan Bumbu sebentar dan tumis-tumis hingga bumbu benar-benar matang Jika bumbu sudah berubah warna Masukkan ayam yang sudah dihujurnya bersih tadi ke dalam wajan Lalu masukkan garam dan penyedap Aduk-aduk hingga merata Pastikan ayam dan bumbu teraduk dengan rata ya Agar nanti bumbunya dapat meresap ke dalam daging ayamnya Kemudian setelah bumbu sudah merata dengan ayam Tambahkan air secukupnya Air jangan terlalu banyak ya Karena pada saat dimasak ayamnya juga mengeluarkan air Dan ini kuahnya ingin aku keringkan Lalu tutup wajan Masak dengan api kecil sampai dengan air Jangan lupa dibolak-balik sesekali Agar bagian bawah ayam tidak gosong Setelah air surut dan dikira ayam sudah empuk Matikan api dan pindahkan ke dalam wadah lain Ayam sudah siap disajikan Selamat menikmati Channel Youtube Dr. Fani Terima kasih